Halo semua, perkenalkan nama saya Katrina Aileen Edith Davita dengan MIMN 011191130 Sekarang saya akan menjelaskan mengenai asam amino Yang pertama, biomolekul Biomolekul adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu molekul yang berperan penting dalam proses biologis suatu organisme Biomolekul ini contohnya adalah protein dan karbohidrat Nah, protein dan karbohidrat ini adalah polimer, disebut polimer Apa itu polimer? Polimer adalah sebuah rantai molekul yang tersusun dari molekul yang saling berkatan dan panjang dan berulang Nah, molekul yang menyusun polimer itu disebut sebagai monomer Nah, protein dan protein adalah polimer Penyusun protein atau monomer dari protein adalah asam amino Asam amino sendiri itu pertama kali ditemukan pada tahun 1806 pada awal abad ke-19 Dan yang pertama kali ditemukan itu adalah aspargin Jadi, asam amino yang pertama kali ditemukan adalah aspargin Nah, asam amino ini dia penyusun protein Nah, jadi pada saat Pada saat pembentukan protein Atau disebut dengan proses translasi Yang berperan dalam proses translasi itu adalah DNA dan RNA Nah, RNA ini dia akan mengkodekan suatu asam amino Jadi Jadi Tiga huruf dari RNA dia akan merepresentasikan suatu asam amino Nah Untuk struktur asam amino sendiri Itu Ada gugus amino Atau gugus NH2 Dan ada gugus karboksilat Atau COOH Nah Dua gugus ini Dia akan Keduanya itu berikatan oleh satu alfakarbon Alfakarbon ini Akan kemudian dia berikatan Dengan suatu gugus R Nah Gugus R ini Dia itu bisa berbagai macam Bisa Contohnya itu hidrokarbon Ya Hidrokarbon Contohnya itu Valin Nah Untuk Untuk asam amino sendiri juga itu Dia bisa ter Mengion Dia bisa terion Jadi dia Jadi dia pada gugus amino itu Pada gugus amino nya Dia bisa ter Protonasi Dari NH2 Menjadi NH3 Dengan muatan positif Dan pada gugus karboksilnya Dia bisa ter Deprotonasi Dia bisa terdeprotonasi Dari COOH Menjadi COOO COO Dengan muatan minus Dan Jadi ada Kation Ada anion Ada juga yang namanya Sweater ion Sweater ion itu Keadaan dimana Dia mengion Tapi dia tetap Netal Tetap dianggap netal Jadi contohnya Keadaan dimana Keadaan dimana Asam amino Agus amino dari asam amino ini Dia ter Ter Terprotonasi Jadi dia bermuatan positif NH3 NH3 plus Dan pada gugus karboksilnya Dia terdeprotonasi Jadi dia bermuatan negatif COO Minus Jadi dia tetap mengion Dia tetap ada ionnya Tapi karena yang satu positif Satu negatif Jadi Tidak Dianggap Netral Jadi dia Dianggap netral Nah untuk Asam amino sendiri itu Hingga saat ini Ada 500 Yang telah ditemukan Ada Sekitar 500 Yang telah ditemukan Tapi Hanya 20 Yang Dapat Disintesis Oleh kode genetik Lalu Jadi 20 Asam amino ini Jadi 20 Asam amino ini Dia merupakan Pembentuk protein Jadi disebut sebagai Amino Protogenik Nah Dari 20 Asam amino ini Juga Dari Asam 20 Asam amino ini Juga Dia ada Pembagiannya Masing-masing Yang Jadi Ada pembagiannya Contohnya itu Asam amino Alifatik sederhana Contohnya Ada Valin Dan Glycin Ada Asam amino Hidroksi Alifatik Contohnya Serina Ada Asam amino Dicarboxilat Atau Asam amino Yang bersifat Asam Contohnya Asam Gutamat Ada Asam amino Yang bersifat Basah Contohnya Dia adalah Lisina Ada Asam amino Yang Mengandung Sulfor Contohnya Adalah Sistein Ada Asam amino Yang Memiliki Cincin Aromatik Contohnya itu Vanilalanin Ada Amida Contohnya Adalah Glutamida Dan Ada Juga Prolin Contohnya Itu Prolin Dari Terus Dari 20 Asam amino Ini Dia bisa Dia bisa Dikodekan Dia Diterkodekan Menjadi 3 huruf Dan 1 huruf Jadi Contohnya itu Valin Valin Ada Kode 3 hurufnya Itu Fal Val Dan Kode Satu hurufnya Itu F Efe Contoh Kode Satu hurufnya Itu V Nah Kemudian Asam amino Lagi Itu Dia terbagi 20 asam amino Tadi Itu Dia terbagi Jadi Lagi Jadi Asam amino Esensial Dan Non Esensial Asam amino Esensial Itu Asam amino Yang Tidak dapat Disintesis Oleh tubuh Sehingga Kita harus Konsumsi Dari luar Contohnya Itu Istidin Valin Leusin Isoleusin Leisin Triptofan Dan Lain Lain Jadi Ada Sembilan Ada Sembilan Asam amino Esensial Dan Asam amino Esensial Itu Bukan berarti Dia tidak Dibutuhkan Tetapi Asam amino Esensial Itu dapat Disintesis Oleh tubuh Sehingga Asam amino Esensial Itu Asam amino Non Esensial Itu Kita Tidak Perlu Konsumsi Dari luar Kemudian Fungsi Dari Asam amino Itu Kan Asam amino Selain Dia Penyusun Protein Ketika Protein Terurai Itu Dia Kembali Membentuk Asam amino Nah Asam amino Ini Tadi Asam amino Yang Hasil Dari Pengurahan Protein Ini Dia Itu Bisa Dipakai Lagi Oleh Tubuh Contohnya Itu Dia Dipakai Untuk Mengurai Makanan Untuk Mengurai Makanan Dia Bisa Untuk Pertumbuhan Bisa Juga Untuk Memperbaiki Sel-sel Yang rusak Bisa Juga Sebagai Sumber Energi Bisa 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 Sebagai Neurotransmitter Contohnya Itu Glutamat Nah Kenapa Kita Suka Makan Micin Kenapa Kita Suka Makan Micin Nah Micin Itu Adalah Asam Asam Glutamat Nah Glutamat Ini Dia Itu Berperan Sebagai Neurotransmitter Dia Itu Penting Bagi Tubuh Tapi Glutamat Itu Tidak Termaksud Kita Tidak Harus Konsumsi Glutamat Maksudnya Tubuh Kita Bisa Memproduksi Bisa Mencitesis Glutamat Tapi Glutamat Ini Hanya Sedikit Diproduksi Alatubu Jadi Ketika Kita Makan Glutamat Dari Luar Itu Tubuh Kita Minta Lagi Secara Tidak Langsung Tubuh Kita Mau Makan Lagi Begitu Mau Konsumsi Lagi Jadi Itu Sebabnya Kita Rasa Kalau Mijin Itu Enak Itu Saja Dari Saya Terima Kasih